Untuk 2021, kita punya tagline Iftia 2021 berkualitas. Maka masing-masing akan saya minta untuk membuat inovasi dan kreativitas serta target dari posisi yang diberikan amanah. Untuk struktur kabinet pelaksana di tahun 2021, itu kapel kepala pelaksana adalah saudara Husnur Fadri Aji, SPDI, merangkap juga sebagai amil pelaksana pengumpulan. Dibantu dengan saudari Rifka Hayatul Husna, SAI. Kemudian untuk pendistribusian, masih di bawah kornasi kapel, yaitunya Susi Lawati SPD, Susi Susanti, bidang pendistribusian dan pendayagunan zakat, bersama dengan Tauku Khaydi Wul Yahya. Kemudian untuk sekretaris, yaitunya dijabat oleh Julita Mila Susanti, SPD, merangkap sebagai amil pelaksana bagian umum SDM dan administrasi. Dibantu oleh satu Hendra Fadril, dua dengan Mulyadi. Kemudian untuk bidang keuangan pelaporan dan IT, itu adalah Diyah Kumala Kusumawardhani dengan Muaktasim Bilasani. Itu kabinet amil pelaksana 2021. Oke, dan masing-masing saya sudah surati untuk membuat dengan posisinya, pertama adalah dipimpin oleh Husnul Padri Haji sebagai kepala pelaksana, mengkoordinir pengumpulan dan pendistribusian. Nanti ada target dari kepala pelaksana dan masing-masing staf pelaksana di pengumpulan dan pendistribusian. ada inovasi, saya tidak mau hanya seperti lama saja. Kita teorinya tiga, yang lama yang baik dipertahankan, kemudian yang lama yang kurang baik dievaluasi dan diperbaiki, kemudian yang ketiga diadopsi, diambil, yang baru lebih baik. Saya mengasih target untuk bidang pengumpulan itu, itu pengumpul nanti target kita harus lebih dari 9M. Jadi lebih dari 9M, asumsinya potensi UPZ, kalau 1 UPZ itu adalah 10 juta per tahun, karena contoh sudah ada, diasumsikan kalau 103 itu sudah 1. dengan potensi zakat kita, yang sekarang sudah 8M. Kemudian saya tambahkan target untuk UPZ vertikal itu 1,5. 1,5 itu kapolres, dan DIL, dan UPZ-UPZ lain. Berarti target pengumpulan itu adalah 10,5. Dari 8 existing, kemudian 1 UPZ, dan 1,5 UPZ vertikal. Ditambah nanti ada relawan-relawan, ditambah nanti ada yang sepatnya individual. Jadi 10,5 itu masih bicara real. Jika memang kita melihat dimaksimalkan ASN, ASN itu berpotensi sebenarnya 12M, kalau dilihat ditambah-tambah. Kalau 12M ditambah dengan 2,5, berarti bisa 14,5. Silahkan buat inovasi-inovasi bidang pengumpulan. Kemudian untuk pendistribusian, saya memang berkeinginan pendistribusian itu tidak lagi modelnya seperti ini. Kalau untuk yang sakit, setiap yang sakit itu terkunjungi, kemudian ada fotonya, ada dokumentasinya, dan ada beritanya. Jadi Tunggu Khairul itu adalah tugas untuk bidang penguatan di media. Mulai di Youtube, Instagram, kemasan foto, kemasan video, kemudian testimoni dari masing-masing mustahit, kemudian harus spiral, dan kemudian perlu dikuatkan dengan berita. Jadi peristiwa kita itu harus terberitakan. Ada beritanya. Jadi nanti Tunggu Khairul juga bisa merangkap nanti berkomunikasi dengan Humas Benda, dengan rekan-rekan wartawan, untuk bisa memastikan bahwa setiap kegiatan kita itu terberitakan di berbagai media. Itu terkait dengan pendistribusian, jadi nanti yang biasanya itu adalah Susi sebagai aksi cepat apa? LAB. LAB. Nanti akan dibantu LAB simul dengan Tunggu Khairul. Susi akan fokus nanti bahagian data, data mulai dari, saya minta nanti, mutasim, link, buat sistem, mulai dari throne office, entry data masuk, langsung terkonfirmasi ke Susi. Data itu adalah by name, by address, by photo, by identity. Jadi nomor nick, kemudian nomor kontak person, kemudian alamat detail. Jadi semuanya terkontrol, ketika satu klik, bisa langsung nyambut. tambah lagi untuk mutasim, itu kita kerjasama dengan dinastu capil. Jadi aplikasi dinastu capil itu akan bisa kita gunakan, jadi klik data nicknya, bisa langsung ter-apply data-datanya. Kemudian yang kedua, mutasim buat aplikasi model proposal, karena kita sudah punya web, sudah punya web, itu web dikenalikan oleh, si mutasim, itu buat inovasi, nanti beritanya di kontennya diisi oleh, Tongo Herul, sistem dan aplikasinya sama mutasim. Nanti dibantu konten pengawalan, sama Tusunur Padri Adi. Ardi. Ardi. Jadi intinya adalah, saya butuh semua itu ter-aplikasi, dalam konten aplikasi. Contohnya ada yang akhir tahun, ada orang yang berzakat, harus di-tipu. Jadi semuanya staff, harus buka Instagram, Facebook, business-business lain. Di-tipu orang buat model, contohnya kan ada kata selingkapnya, di-kliknya, langsung di-input datanya. Saya tidak merekrut, mutasim sebagai, pekerja administrasi utib. Kopi, belipat-belipat surat, bukan itu. Saya merekrut mutasim itu adalah, butuh pikiran, ide-ide, kemudian, buat player, nanti Tongo Herul, dengan haji, dengan simu. Pokoknya berempat ini, bermain di media. Berempat ini bermain di media, ada di Instagram, kemudian ada di FB, ada di media-media lain. Karena kita harus main di serangan udara. Oke. Dia, dia saya targetkan, nanti silahkan buat kreasi dan inovasi. Tidak hanya sebetas model yang ribet. Saya mau pembukuan yang simple, tetapi semua datanya tercatat. itu pola-pola rutin. Komunikasi lah sama Bang, yang kebanyakan, Bang Uliya, kemudian dengan ada staff yang disebut itu, supaya gimana? Aplikasi yang lebih ringkas. Besok, rumuskan lah, SOP-nya yang lebih ringkas, kemudian bisa menginformasikan datanya. Jangan terlalu banyak tebalin segala macamnya. Pikirkan itu. Lalu kemudian ada harus berbasis SP, SPAK apa? PSAK 109. Ini ikhtiar 2021. Jadi, tidak boleh lagi bermula-balik di bawah koordinasi sekretaris. Orang sudah lama di Basnas. Ini target. Target ini untuk dikejar. Tidak mau lagi saya cerita-cerita yang model-model yang kemudian berbelit-belit. Satu atau dua ringkas, tapi sesuai dengan standarnya. Kemudian, untuk simul, saya angkat menjadi staff. Tidak lagi, di samping itu juga driver. Posisinya, dinaikkan, dipromosikan, tugas diumum, posisi meja, simul duduk di posisi Rifka yang sekarang, supaya dekat diumum. Jadi, nanti ketika si abang, dia tidak hadir atau apa, langsung simul mengantikan. Back up. Kemudian, di samping simul, Rifka. Di samping yang tempat Susi sekarang. Kemudian, Susi dengan Tunggu Khairul, di, di sebelah sini. Tempat dia ini. Tempat dia. di bawah C, di bawah C, di bawah C. Ya, di Tunggu dengan Susi di bawah C. Sedia karena banyak berhubungan dengan uang-uang di sebelah sini. Tetap di sini, kemudian, notasim di samping Susi. Di samping dia. Untuk posisi Sekretaris dengan Kepala Pelaksana, itu tempatnya di ruang Musalah Sekarang. Ini ruangan Kepala Pelaksana dengan Sekretaris. Dan ruang sholat kita adalah di dalam. Itu akan kita desain apakah itu ruang meeting, ruang sholat di depan, atau apa nanti kita desain. Jadi, saya minta nanti melalui wakam 4 untuk mendesain itu, karena kita sudah punya staf laki-laki berempat, staf perempuan berempat. Jadi, sudah embak. limu laki-laki, Pak. Ya, limu laki-laki. Oke, itu untuk si abang. Sekarang masih posisi dipakai antara posisi simul dengan si abang. Nah, si abang ini buat mobil juga belum pandai ya. Oke, nanti insya Allah mobil untuk pendiskusian ada. Nanti simul dengan saya, nanti pendiskusian nanti Tongkok Khairul dengan Pak Zubami. Pengumpulan nanti Rusunul Padri Haji. Kemudian sama Biyazaki nanti si Motasim. Motasim. Diskusi juga, karena di situ ada di wakar 3 itu adalah pelaporan, keuangan, dan IT. Jadi, semuanya selain terkait. Ada pelaporannya, berarti tanya sama Mila dengan Haji. Ini supaya ada transfer pengalaman. Jadi, kita putar-putar supaya tidak mentok pada satu orang. Oke? Paham? Oke. Lalu kemudian, saya minta target masing-masing itu menyerahkan ide, gagasan, inovasi, atau apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan ikhtiar 2021 berkualitas. Berarti, mulai di pengumpulan, pendistribusian, keuangan, pelaporan, dan simba. Makanya, untuk 2021, semua mustahik, semua muzaki, Haji, Rifka, itu datanya sudah masuk di simba. Semua data muzaki, mustahik, sudah masuk di simba. kita mulai untuk memasukkan yang 2020. Oke, maka, wifi harus segera diaktifkan. Oke, itu paling lambat tanggal 4 Januari awal kerja. Tanggal 4 Januari, tak? Awal kerja. Tanggal 1, Jumat, 2, 1, 3, 2, berarti, Senin, tanggal 4 Januari. Oke?